Tujuh pedang tiga ruyung jelit tujuh. Seperti sekarang, semua orang merasa kaget bercampur tercengang oleh peristiwa tersebut. Tapi jika mereka tahu Seng Jiu Suseng pernah berada bersama satu pulau dengan Herian Koyan dan Herian Koyan pun memiliki selembar petara khas Yasm Chai Pocong, ditambah lagi hubungan antara satu masalah dengan masalah yang lain, maka kejadian yang misterius itu takkan misterius lagi. B.W. Intai mengembus nafas, lalu melanjutkan, Ki Jisok berkata pula, menurut penilaiannya ketika itu, sudah pasti harta karun itu telah diambil oleh Seng Jiu Suseng atau muridnya. Mendengar itu tecu sekalian merasa mendongkol bercampur gusar, apalagi menyaksikan kematian U.T. Jiko yang mengenaskan. Kami merasa sedih. Siapa tahu bencana tidak berjalan sendirian. Baru saja Ki Jisok berkata begitu kepada kami, mendadak tecu sekalian melihat dari belakang beliau telah bertambah lagi dengan sesosok bayangan orang, wajah B.W. Intai mengejang, ia masih ngeri bila teringat keadaan waktu itu, lalu ia melanjutkan, Waktu itu langit gelap, angin berembus kencang, bayangan hitam seperti setan itu justru berdiri di belakang Ki Jisok. Sebaliknya Ki Jisok tetap berbicara tanpa merasakannya, maobun Ki meremas telapak tangan sendiri yang telah basah oleh keringat dingin. Tiba-tiba hatinya tergerak, ia teringat pada bayangan hitam yang pernah bergebrak dengan dia tempoh hari. Tapi mungkinkah si baju hitam itu adalah orang berbaju hitam yang berdiri di belakang Ki Mo? Untuk ini, bun Ki tak berani memastikannya. Dilihatnya air muka semua orang sama cemas dan gugup. Lebih-lebih B.W. Intai. Berulang-ulang ia mengusap keringat dingin yang telah membasahi seluruh tubuhnya. Sekuatnya ia masih bertutur pula, kemudian, waktu Ki Jisok melihat air muka Tecu sekalian sama berubah, baru beliau berpaling. Tecu sekalian hanya melihat orang berbaju hitam itu tertawa dingin, kedua tangannya segera diayun ke depan. Beberapa titik cahaya emas segera terpancar. Waktu itu Tecu dan Utito Ako berdiri di belakang peti, buru-buru kami bersembunyi, tapi bercerita sampai di situ, suaranya berubah menjadi gemetar, peluh dingin pun bercucuran pula. Dia menyeka keringat dengan ujung bajunya, lalu melanjutkan ceritanya, tapi ketika Tecu berdua bangkit kembali, kelima orang saudara dari Sintiantui yang berangkat bersama Tecu telah menjerit ngeri dan roboh ke tanah. Di atas dada masing-masing menancap sebatang senjata rahasia berwarna emas. Ki Jisok yang berdiri di situ juga sempoyongan dan lantas roboh. Sebaliknya manusia berbaju hitam macam Sukna Gentayangan itu lenyap tak berbekas, waktu Tecu dan Utito Ako memberanikan diri menengok keluar, ternyata di atas dada para saudara pasukan Sintiantui sama tertancap sebilah pedang kecil berwarna emas. Di atas dada Ki Jisok sendiri meski menancap pula sebilah pedang, namun batok kepalanya sudah hancur terkena pukulan. Tecu sekalian melihat pula kedua peti yang mengadang di depan itu telah berlubang, padahal peti itu terbuat dari lempengan baja yang tebal, di alasnya menancap dua bilah pedang emas yang menembus ketutup peti yang lain. Kekuatan sedasyat ini, jangankan melihatnya, mendengarnya pun belum pernah. Tapi nyatanya orang berbaju hitam itu sanggup melepaskan sepuluh macam senjata rahasia dengan kekuatan yang hampir sama, pada-pada hakikatnya hal ini sungguh-sungguh sangat mengerikan bicara sampai di sini, dia lantas jatuh terduduk di tanah. Meski lantai kotor oleh sayur dan arak yang bercecaran hingga mengotori jubah panjangnya, namun dia seperti tidak merasakannya. Mereka yang mendengarkan kisah tersebut juga sama merasakan anggota badan menjadi lemas. Hanya lengco ama okau meski air muka turut berubah, namun dia masih berdiri tegak. Mendadak ia melemparkan pedang emas yang dipegangnya ke depan sin kiam sucia BWE Intai, kemudian bertanya dengan suara berat, samakah pedang emas yang kalian lihat di tepi danau itu dengan pedang emas ini kemudian sambil melototi BWE Intai kembali dan menghardik, mengapa duduk melulu di lantai. Ayo berdiri. Tak kusangka baru satu urusan saja kalian sudah tak becus air muka BWE Intai berubah menjadi hijau pucat. Cepat ia memungut pedang emas itu, lalu mengeluarkan pula sebilah pedang emas dari sakunya dan dibandingkan satu sama lain, lalu diserahkan kepada ma okau dan berkata, pedang emas ini tecu cabut dari dada anggota simpian tui yang tewas, keduanya persis sama, ma okau mendengus. Diterimanya kedua pedang kecil itu dan diperhatikan sekejap, lalu dengan kening berkerutia termenung berapa saat lamanya. Suasana dalam rumah makan itu menjadi sunyi senyap, yang terdengar hanya suara nafas. Maobun Ki melirik sekejap kobun yang tertidur di meja, lalu dia menghampiri ayahnya dan turut mengawasi kedua bilah pedang emas itu. Sebaliknya Pat Bin Linglong Oh Chihui menghampiri BWE Intai, bisiknya, setelah terjadi peristiwa di sana, apakah kalian segera balik kemari BWE Intai mengangguk, setelah mengangkut jenazah Ki Jisyo ke dalam kereta, tecu serahkan jenazah itu kepada kusir. Malam itu juga ku pulang kemari, sepanjang jalan tecu sudah dua kali berganti kuda, sedetik pun tidak berhenti. Mendengar laporan itu, Pat Bin Linglong Oh Chihui berkerut kening, pikirnya, Kalau dihitung waktunya, kedatangan Intai memang termasuk cepat. Apakah Kim Kiam Hiap mempunyai sayap dan bisa terbang mendahului mereka? Kalau tidak, siapa pula yang melepaskan pedang emas barusan? Ditinjau dari kemampuan orang itu melepaskan senjata rahasia, jelas tenaga dalamnya telah mencapai puncaknya. Masa Kim Kiam Hiap memiliki ilmu memisahkan badan dan sekaligus berada di dua tempat. Ternyata apa yang sedang direnungkan lengco ama okau pada waktu itu pun persis seperti apa yang dipikirkan Oh Chihui. Di antara sekian banyak orang hanya Hwe dan Kim Tiaw Siaw Ti seorang yang tertawa dingin tiada hentinya sambil menunjukkan sikap seakan-akan senang dengan adanya bencana yang menimpa orang. Suasana kemurungan menyelimuti seluruh ruangan rumah makan itu dan mencekam perasaan setiap orang. Tiba-tiba terdengar Mao Bung Ki menjerit kaget, lalu berseru dengan gugup, Ayah, coba lihat, tulisan yang tertera pada tangkai pedang itu tidak sama cepat mao kau mengamati pedang emas itu. Air mukanya kontan berubah hebat. Alis matanya bekernyi erat, sinar matanya memancarkan rasa kaget bercampur ngeri. Sikap semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu orang-orang yang agak kerapat hubungannya dengan dia seperti Chu Bo Siang Hwe, Pat Bin Linglong dan lain-lain segera maju mendekat dan sama-sama memperhatikan kedua bilah pedang dengan seksama. Kalau pada pedang yang pertama terukir tulisan Kong Tu Chi Piam atau pedang keadilan, maka pada pedang yang lain terukir kata yang berbunyi hiat hoan hiat atau dengan darah membayar darah, empat huruf yang mengerikan. Air mukaleng coa mao kau pucat pasi, segera ia menyerahkan kedua pedang kecil itu kepada Oh Chi Hwe yang berada di sisinya, lalu menungakan kepala dan termenung. Kembali Oh Chi Hwe menimang kedua pedang emas itu sambil mengamatinya lagi, kemudian katanya, walaupun bentuk dan potongan kedua pedang ini sama, namun warna emasnya berbeda. Ai, urusan ini makin lama semakin aneh, sungguh membuat orang tidak habis mengerti, lengcoa mao kau yang berdiri di depan jendela sambil termangu-mangu itu mendadak tertawa seram, suaranya tak sedap didengar. Dengan tercengang semua orang berpaling dan mengawasi pentolan dunia persilatan itu. Kembali mao kau tertawa seram, katanya kemudian, peristiwa ini memang aneh, sungguh tak ku sangka keparat sisiu itu betul-betul mempunyai keturunan yang akan membalaskan dendam baginya. Bagus, bagus sekali. Bagaimanapun setiap masalah pada saatnya memang harus diselesaikan. Aku juga ingin menghadapinya lalu ia mengibaskan lengan baju dan berjalan ke mulut tangga sambil berkata lagi, Ting Lote, Nonalin, Ohlo Sam, kalian ikut aku pergi. Holosu urus persoalan di sini, jagalah keponakan perempuanmu baik-baik dan mengantarnya sampai di Hopak. Ia berhenti di mulut tangga, lalu berpaling ke arah putrinya seraya menambahkan, Anak Ki, segera kau pulang ke tempat gurumu. Sepanjang jalan jangan buang-buang waktu lagi, baru saja Bun Ki mengangguk, Ayahnya lantas berpaling ke arah BWE Intai sekalian sembelari berkata, Intai, Teng San, kalian berdua beristirahat dulu di sini, kemudian ikut Holosu sok menuju ke Heng Chiu. Sepanjang jalan sekalian memberitahukan kepada semua saudara di daerah agar jangan mencampuri urusan apapun selama tiga bulan ini. Pelihara tenaga baik-baik sambil menantikan perintahku selanjutnya, gembong dunia perselatan ini memang tak malu sebagai seorang pemimpin. Walaupun saat ini dia rada gugup, namun pikirannya tak sampai kacau. Setiap patah katanya merupakan perintah yang tegas. Tiba-tiba ia maju selangkah lagi, kemudian katanya pada HWE Gang Kim Tiaw berdua dengan suara dingin, Hari ini aku orang Shimao takkan menyusahkan kalian lagi. Selama gunung tetap hijau dan air tetap mengalir, selanjutnya apakah kita akan bermusuhan atau berteman terserah kepada keputusanmu sendiri, selesai berkata, tanpa menggubris Siaw Ti lagi, segera dia turun dari loteng itu. Siaw Ti tertegun sejenak, lalu menghela nafas panjang. Sementara itu, Cubos Yang Hui melirik sekejap ke arahnya dengan pandangan dingin, lalu turun ke bawah loteng. Pepo Hui Loa Lim Kicing tertawa dingin. Setelah melirik sekejap ke arah kobun yang masih tidur mendekat meja, segera ia pun berlalu. Perasaan HWE Gang Kim Tiaw waktu itu sangat kusut. Selain mendungkol ia pun agak putus asa. Dia tak mengirap perjalanannya kali ini hampir saja mengantarnya ke liang kubur, apalagi bila terbayang kembali kilasan pedang yang nyaris menembus dadanya, mau tak mau jago tua yang sudah puluhan tahun tersohor dalam dunia perselatan ini merasa ngeri. Akhirnya dia menghela nafas panjang. Sambil mengelus jenggot dia turun dari loteng. Langkahnya nampak jauh bertambah tua. Dalam waktu singkat, di atas loteng rumah makan itu tinggal beberapa orang saja. Mau Bun Ki mendepak sebuah mangkok pecah, mangkok itu menggelinding ke bawah dan hancur berantakan. Ia pun menghela nafas, lalu berkata kepada Tijiu Sian Wan, Susiok, ku tinggal di penginapan hing hok, sebelah kanan jalan. Setelah beristirahat setengah hari lagi segera ku berangkat. Bila engkau ada urusan penting yang harus diselesaikan, aku pun tak perlu merepotkan dirimu lagi. Waktu itu pikiran Tijiu Sian Wan sendiri pun agak kacau. Mendengar perkataan itu dia lantas menggut-manggut, sepanjang jalan mesti hati-hati. Kalau memerlukan sesuatu, katakan saja kepadaku, pesannya. Bun Ki geleng kepala. Dia menghampiri Kobun, ia tepuk bahunya perlahan sambil berbisik. Engkau bun, ayo bangun Kobun mendengarkan kepalanya dan memandang sekejap ke sekeliling tempat itu dengan bimbang, lalu menggeliat dan menguat lebar-lebar. Perlahan dia bangkit berdiri, tertawa kepada Tijiu Sian Wan dan turut-turun dari loteng. Sin Kiam Su Chia memandangi bayangan punggung kedua orang itu menjauh, diam-diam ia meludah dan menyumpah, sialan. Betul-betul kutubu ku tak berguna. Rupanya anak muda ini pun jatuh cinta terhadap Maobun Ki, tak heran kalau hatinya cemburu menyaksikan kemesraan kedua orang itu. Baru saja Tijiu Sian Wan berkerut kening, terdengar suara langkah kaki menaiki anak tangga. Ternyata Pat Bin Linglong Oh Chihui telah balik kembali. Dengan terburu-buru dia naik ke atas loteng dan serahkan sebilah pedang emas kepada Halim sambil memberi pesan dengan suara tertahan, Toa Ko suruh kau mengirim beberapa orang saudara yang dapat dipercaya untuk melakukan penyelidikan ke setiap toko emas di kota sekitar Tin Keng. Selidiki beberapa bulan belakangan ini apakah ada orang yang memesan pedang kecil dari emas seperti ini? Kalau ada, ingat baik-baik bentuk wajah orang itu dan berapa usianya. Tugas ini harus dilaksanakan cepat dan jangan sampai bocor, setelah berhenti sejenak, agaknya sedang mempertimbangkan sesuatu, akhirnya dia berbisik lagi di telinga Hoin, masih ada satu lagi. Harap Sute mengutus beberapa saudara dari Tiki Tui agar secepatnya menuju ke Oh Teng dan selidiki orang-orang kaya di situ apakah ada yang shiko? Selidiki asal-usul dan keadaan keluarganya, lalu cepat laporkan kepadaku, Tijiu Sian Won Ho Lim mengiakan berulang kali. Saat itulah Pat Bin Linglong baru mengendurkan wajahnya yang tegang dan memperlihatkan senyuman. Selama beberapa hari ini, aku selalu melakukan perjalanan tiada hentinya. Benar-benar letih sekali. Sute, cepat siapkan santapan dan arak bagiku. Hahaha, lebih baik lagi bila panggil beberapa orang perempuan. Aku harus bersenang-senang dulu di sini setengah harian. Malam ini aku mesti berangkat lagi ke Heng Chiu. Ai, kalau orang sudah jadi genuk betul-betul semakin malas bergerak, tapi urusan makin lama semakin runyam dan terpaksa aku harus banyak bergerak, Tijiu Sian Won tersenyum, dia mengalihkan sorot matanya keluar jendela. Seng Surya sudah tinggi di tengah langit, tampaknya sudah dekat lohor lagi. Sambil menguap berulang kali kobun mengikuti Maobun Ki turun dari loteng. Baru saja berbelok ke sebelah kanan, sekilas dilihatnya bayangan Pak Bin Linglong Oh Chihui sedang mendekat secara bersembunyi-sembunyi. Tergerak hati kobun, tapi ia belagak tidak melihatnya. Ia mengikuti Maobun Ki dan menyeberangi jalan yang banyak dengan lelaki berbaju emas secara berkelompok. Tiba-tiba bun Ki menyikutnya sambil mengomel, Coba lihat tampangmu, baru sehari tidak tidur, berjalan saja bergontai kobun tertawa, Nona, aku tak bisa dibandingkan dengan dirimu. Engkau adalah seorang pendekar wanita yang pandai bermain golok, sedang aku tak becus. Apalagi setelah bergadang semalam suntuk, sekarang kakiku seperti tidak mau turut perintah lagi, Mendengar itu bun Ki tertawa cekikikan, coba lihat tampangmu yang rudin ini, Kapan-kapan pasti akan kupaksa kau belajar silat. Kalau tidak, melihat keadaanmu yang begini lemah, dibandingkan seorang Nona pun kalah. Sekali ditonjok orang pasti segera roboh, kobun tertawa, mendadak ia berhenti dan bertanya, Hal lain saja aku tidak heran, ilmu silat pun aku tak ingin berlatih. Tapi ingin ku tanya padamu, sebetulnya keandahan apa yang terdapat dalam pedangmu itu? Mengapa semua orang yang menyentuhnya seketika berloncatan macam monyet keselomot? Eh, apakah gurumu adalah seorang ahli mensulap bun Ki tertawa terpingkal-pingkal mendengar perkataan itu? Sembari menggeleng ia berkata, pertanyaanmu itu tak dapat ku jawab, setelah berhenti sejenak, Lalu dia melanjutkan, sekalipun pedang ini bukan pedang dewa, tapi kesaktiannya tak perlu diragukan. Sejak kecil guruku memang menggemari segala macam benda yang aneh. Beliau banyak mengorbankan pikiran dan tenaga, akhirnya baru berhasil membuat pedang ini. Sering ku dengar ia bilang banyak pedang zaman kuno yang tersohor, tetap tak bisa melebih kelihayan pedang ini. Hehehe pantas dia tak tahan, coba kau lihat si gemuk semalam, dia. Gadis yang cantik dan polos itu lantas tertawa cekikikan pula. Mendadak dilihatnya wajahku bun sama sekali tidak dihiasi senyuman, cepat ia hentikan gelap tertawanya dan mengalihkan pokok pembicaraan ke masalah lain. Ai, salahku sendiri. Apa gunanya ku bicarakan hal ini denganmu demikian dia berkata dengan lembut. Hei, aku ingin tanya padamu, setibanya dihopak aku akan mencari guruku, dan kau, hendak kemanakah soal ini? Kau bun termenung sampai lama. Mendadak dilihatnya dari depan muncul seorang berjubah panjang warna biru yang sudah memutih. Perayawakannya jangkung. Meski pakaiannya jelek, namun wajahnya bercahaya, sama sekali tidak memperlihatkan tanda orang rudin. Orang itu langsung menghampiri kobun, kebetulan kobun memandangnya. Ketika 4 meter bertemu, orang berbaju biru lantas tersenyum kepada kobun. Raut wajah orang ini kelihatan keras hati, di antara kerut alisnya tampak tiga garis kerutan yang dalam. Dengan cepat orang berbaju biru itu lewat di samping kobun. Ketika kobun berpaling, kebetulan orang itu pun menoleh hingga 4 meter kembali beradu pandang. Merah wajah kobun, buru-buru ia berpaling kembali, namun hatinya betul-betul terpesona oleh kegagahan orang berbaju biru tadi. Mau bun ki segera mencibir dan mengomah pula, huh, orang bertanya padamu, kenapa kau tidak menjawab? Memangnya kau bisu atau tulikobun memandang sekejap nona yang polos tapi agak binal itu, mendadak hatinya tersentuh, buru-buru ia berpaling ke arah lain. Sambil menuding rumah penginapan hingho di depan sana, katanya sambil tertawa, bagaimana kalau kita pulang dulu ke rumah penginapan? Coba lihat, banyak orang di tepi jalan sedang mengawasi kita, bun ki segera melirik sekejap ke sekeliling tempat itu. Benar juga, puluhan pasang metu sedang mengawasi mereka. Kontan saja pipinya berubah merah jengah. Aku tak takut dilihat orang. Mau lihat ngayarlah lihat, apa ruginya omelnya pula sambil melanjutkan perjalanan mengikuti kobun kembali ke rumah penginapan. Bun ki binal dan cerdik. Dia pura dua marah dan berusaha merebut perhatian seng kekasih. Tapi selama ini kobun hanya tersenyum belaka, sedikit pun tidak tertarik hatinya. Tapi sikap kobun ini tidak terlihat oleh maobun ki yang sedang mabok kepayang. Dia mengira hatinya sudah ada yang punya, maka segala cinta kasihnya hanya dilimpahkan kepada kobun seorang. Kalau dibilang kobun berhati sekeras baja, jelas tidak. Hal ini terbukti sorot matanya maupun senyumannya terkadang juga menampilkan perasaan sayang. Tapi entah mengapa pemuda itu dapat mengendalikan perasaannya itu. Tiap kali timbul perasaan mesra seperti ini, dia selalu menutupinya dengan senyuman yang sukar diraba artinya. Sekembalinya di rumah penginapan, bun ki segera bertanya macam-macam, termasuk maksud tujuan kobun dan asal-usulnya. Sebab makin mendekati wilayah hopak, berarti saat mereka untuk berpisah juga semakin dekat. Sekalipun bun ki merasa berat hati, namun ia pun tak berani tidak pergi ke tempat suhunya. Sebab itulah dia berusaha mencari tahu seluk-beluk kobun agar anak muda itu mau menyatakan hasrat akan menantikan dia. Akan tetapi kobun selalu menghindari pertanyaannya. Menyuruh pemuda itu bicara setulus hati rasanya lebih sukar daripada mendaki langit. Maka bun ki menjadi marah, dengan cemberut ia kembali ke kamarnya. Kobun sendiri cuma tersenyum. Ia tidak menyusulnya, tapi seorang diri berdiam di dalam kamarnya sambil berjalan mondar-mandir. Kemudian ia minta alat tulis pada pelayan dan ditaruh di meja saja tanpa bermaksud menulis apa-apa. Betul juga, selang tak lama, maobun ki muncul kembali di dalam kamarnya dan menemani kobun berbincang-bincang dengan segala kelembutan hatinya. Kobun sendiri hanya tersenyum dan mendengarkan saja, ia tidak marah juga tidak gembira. Berbincang dan berbincang, langit pun menjadi gelap. Bun ki merasakan matanya semakin berat hingga akhirnya dia menguap dan menggeliat. Maka kobun pun menemaninya pulang ke kamarnya untuk tidur. Ia duduk di kursi tepi pembaringan. Dilihatnya gadis itu mulai pulas, sekulung senyuman tampak menghiasi bibirnya. Hati kobun tidak tahan, pelahan dia menjulurkan tangannya hendak membelai tangan si nona yang berada di luar selimut. Tapi baru saja tangannya terjulur ke depan, dengan cepat dia menariknya kembali. Kemudian berdiri dan diam dia membalik ke dalam kamar sendiri. Setelah duduk termenung sejenak, dia ambil pinsil dan menulis sepucuk surat yang berbunyi, orang berbaju biru, 30 tahunan, berwajah kurus, di antara alis ada kerutan, metu bersinar tajam. Perhatikan gerak-gerik orang ini dan arah kepergiannya. Bila ada kabar segera laporkan. Setelah berhenti dan termenung, ia berjalan bolak-balik di dalam kamar, lalu duduk kembali dan menulis lagi. Orang Simao sudah kembali ke Hengciu, awasi gerak-geriknya. Holim yang berada di sini bila melakukan suatu gerakan harus segera laporkan kepada aku. Hati-hati dengan jejak kalian. Ingat. Ingat selesai menulis, dia membaca surat itu sekali lagi, kemudian melipatnya menjadi lipatan kecil, digenggam dalam tangan DL keluar dari rumah penginapan. Dia mengawasi sekejap sekitar situ. Seorang lelaki berdandan sebagai calon muncul dari sudut jalan sana. Kobun segera mencintikan jari tangannya. Lipatan kertas tadi segera melayang ke tangan orang itu. Setelah menerima surat tadi, bagaikan tak pernah terjadi sesuatu dia lantas berlalu dari situ. Kobun tetap berdiri di depan pintu sambil memandang kian kemari. Mendadak dia melihat sesuatu yang membuat hatinya bergetar keras. Ternyata entah sejak kapan orang berbaju biru itu telah muncul di situ dan sedang memandang ke arah Kobun sambil tersenyum dan segera berlalu. Hal ini semakin mengherankan Kobun. Ia menunduk kepala dan tak berani lagi memperhatikan orang itu. Ia masuk ke dalam rumah penginapan. Ketika ia melirik lagi, ternyata orang berbaju biru itu sudah menghilang entah kemana. Tidur maobun kimacam orang mati saja, tidur sejak sore sudah lewat tengah malam masih sangat nyenyak. Bagaimana dengan Kobun sendiri? Dia sama sekali tidak kelihatan lelah atau mengantuk lagi. Malah dipesannya santapan dan arak, ia makan minum sendiri dengan lahap. Setelah makan minum, ia bersandar di pembaringan sambil memikirkan persoalan yang dihadapinya. Sebetulnya apa yang sedang ia pikirkan? Tentu saja tak ada yang tahu, hanya saja wajahnya kini diliputi rasa sedih. Sebentar marah dan tiba-tiba tersenyum sendiri, seperti bangga akan sesuatu perbuatannya, tapi kemudian lantas berkerut kening lagi. Menjelang tengah malam pelayan menutup pintu, memadamkan lampu dan tak lama kemudian segala macam suara pun hilang. Yang terdengar cuma suara kucing liar sedang mengeong tiada hentinya di atas rumah. Tapi kobun belum lagi tidur. Makin sunyi keheningan malam, pikirannya juga tambah bergolak. Suara kucing di luar sana semakin keras, bahkan kebetulan sekali berada di atas kamar kobun. Dengan kening berkerut pemuda itu melompat turun dari pembaringan, membuka jendela dan melongo keluar. Di depan sana adalah sebuah halaman panjang. Di halaman itu tumbuh pelbagai macam bunga yang sedang mekar. Di embus angin malam semilir dan sinar bulan yang lembut, bunga mekar itu ibarat gadis cantik yang sedang menari. Di sebelah sana adalah dinding pekarangan yang tinggi. Waktu itu dalam halaman tak nampak sesosok bayang ngampun, tapi suara kucing mengeong di atas atap rumah semakin keras. Kobun memperhatikan sekejap ke sekeliling tempat itu, setelah yakin di sekitar situ tak ada orang, sastrawan yang lemah tak bertenaga ini segera menyingsing jubah panjangnya dan melompat keluar melalui jendela. Bagaikan segulung asap tubuhnya melayang keluar dan melambung di udara, kemudian dengan enteng dia hinggap di atap rumah. Tanpa menimbulkan suara, kobun berjalan di atas atap dan mengebaskan lengan bajunya ke arah kucing yang menjemukan itu. Sambil mengeong kucing tadi segera kabur jauh-jauh, kobun tersenyum, mendadak dari arah wungan rumah sebelah depan terdengar seorang berseru memuji, sungguh hebat kepandayanmu kobun terperanjat, sambil merentangkan tangan ia siap siaga, ia membentak dengan suara tertahan, siapa di situ? Dari wungan rumah sebelah depan sana kembali terdengar suara tertawa dingin. Sesosok bayangan hitam melompat sejauh empat tombak bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya. Kemudian dengan beberapa kali lompatan lagi ia hendak kabur ke tempat kegelapan. Setelah jejaknya ketawan, sudah barang tentu kobun takkan membiarkan orang itu kabur dengan begitu saja. Baru saja orang berbaju hitam itu melejit pergi, segera ia menerjang ke depan seraya membentak tertahan, Sobat, tunggu sebentar tapi gerak tubuh orang berbaju hitam itu cepat sekali, baru saja kobun menerjang ke depan, orang itu sudah kabur jauh. Tanpa ragu lagi kobun segera mengejar, sekali melompat ia pun melesat sejauh empat tombak lebih. Ilmu meringankan tubuh kedua orang sama-sama telah mencapai puncaknya. Hanya dalam beberapa kali lompatan saja, mereka telah melewati puluhan wungan rumah. Kobun terkesiap, pikirnya, jika orang ini sekomplotan dengan maokau, sungguh akan mendatangkan bahaya, berpikir demikian dia percepat larinya dengan harapan bisa menyusul orang itu. Tapi orang berbaju hitam itu melompat pergi lebih dulu, selisih jarak mereka sudah 7-8 tombak. Tapi setelah kobun tancap gas, jarak mereka makin lama semakin pendek dan tinggal 4-5 tombak saja. Diam-diam kobun terkejut oleh kecepatan orang berbaju hitam itu, sebaliknya orang berbaju hitam itu pun terkejut oleh kelihayan ilmu meringankan tubuh kobun. Dia tak menyangka seorang pemuda lemah lembut ternyata memiliki tenaga dalam sedemikian hebatnya. Kalau tidak menyaksikan dengan matu kepala sendiri, siapapun takkan percaya. Dalam sekejap mereka telah berada di luar kota. Di depan adalah tanah datar dan kelihatan hutan yang lebat. Kobun makin gelisah. Dia tahu bila orang menyusup masuk ke dalam hutan miscaya dia akan mengalami kesulitan untuk membekuknya. Tempat itu sunyi senyap, segera kobun mempercepat pengejarannya sambil membentak. Sobat, buat apa men sembunyi? Kita sama-sama lelaki, ada urusan apa boleh dibicarakan berhadapan, kenapa kau kabut terus? Jika kau tetap lari, jangan menyesal bila aku takkan sungkan-sungkan lagi, orang berbaju hitam itu tertawa terbahak-bahak, dia malah percepat larinya ke depan. Hahaha, saudara tak perlu sungkan, katanya, kalau bicara soal main sembunyi, mungkin kau lebih pandai daripadaku, diam-diam kobun menggerutu di dalam hati. Sementara pembicaraan berlangsung, orang berbaju hitam itu sudah makin mendekati hutan itu. Dalam keadaan begini, kobun merogoh saku dan mengambil semacam senjata rahasia. Bentaknya, sobat, jika kau tidak berhenti segera orang shiko akan melepaskan senjata rahasia, dia tak ingin melukai orang dengan kera menyergap, maka terlebih dahulu memberi peringatan kepada lawan. Hahaha, bagus sekali. Bagus sekali seru orang itu bergelak, memang ingin ku coba kelihayan saudara. Ku tahu saudara orang ahli senjata rahasia, silakan melancarkan seranganmu, dengan kening berkerut kobun bergerak maju ke depan, tangan kanan segera diayunkan. Desing angin tajam secepat kilat menyambar punggung orang berbaju hitam itu. Serangan ini sangat liai, tampaknya senjata rahasia itu segera akan bersarang di tubuh orang itu. Siapa tahu orang itu mendadak tertawa mengejek. Tanpa berpaling telapak tangannya diayunkan membalik, ia pun melepaskan senjata rahasia. Terang kedua macam senjata rahasia itu saling beradu di udara lalu rontok ke tanah. Kembali orang berbaju hitam itu tertawa, segera dia berhenti dan berpaling. Dengan tersenyum aneh dia awasi kobun yang sedang mendekat. Waktu itu bintang dan rembulan menghiasi angkasa, angin berembus sepoi-sepoi mengiringi bunyi serangga bagaikan paduan suara di malam sunyi. Ketika kobun melepaskan serangannya tadi, dia melihat orang berbaju hitam di depan membalikan tangannya dan melepaskan selarik cahaya keemasan yang tepat sekali menghantam senjata rahasia sendiri hingga sama-sama rontok ke tanah. Hal ini membuat kobun tertegun, cepat ia pun menghentikan gerakan tubuhnya sambil berpikir, tanpa berpaling orang ini sanggup merontokkan senjata rahasiaku, kepandainya sungguh hebat sekali. Sedang senjata rahasia yang digunakan pun memancarkan sinar emas, jangan-jangan orang ini memang dia perlu diketahui, meski usianya masih sangat muda, namun sejak dilahirkan ia telah belajar silat. Orang-orang yang mengajarkan ilmu silat kepadanya juga semuanya tokoh sakti dunia persilatan. Kalau bicara soal mendengarkan suara menentukan arah untuk merontokkan sambitan senjata rahasia orang bukanlah sesuatu yang mengejutkan, tapi kobun tahu tenaga sendiri yang disertakan dalam sambitan senjata rahasia tadi disertai kekuatan yang tak mungkin bisa ditahan oleh jago silat biasa. Tapi kenyataannya sekarang orang itu sanggup merontokkan senjatanya dengan mudah. Tak heran kobun terkesiap dan menduga-duga siapa gerangan jago lihai ini. Ketika ia mendongakan kepalanya, tertampak orang itu sedang memandang ke arahnya sambil tersenyum. Di antara kerut alis matanya terlihat ada kerutan dalam, mukanya seperti sudah dikenalnya. Ternyata dia adalah si sastrawan berbaju biru yang dijumpainya siang tadi. Dia masih tetap mengenakan pakaian berwarna biru, cuma karena keadaan agak gelap sehingga sulit membedakan apakah pakaian itu berwarna biru atau hitam. Dengan sorot metu yang tajam sastrawan berbaju biru itu memandang sekejap ke arah kobun, mendadak ia menjura dan tertawa terbahak-bahak. Bila mana aku mengganggumu di tengah malam, harap saudara suka memaafkan katanya. Hahaha, kata mengganggu tak berani ku terima, sahut kobun sambil tertawa pula. Meski aku orang bodoh, tapi sejak berjumpa dengan saudara pagi tadi segera ku tahu engkau adalah seorang kosan, cuma saja. Dia berhenti sambil berkerut kening lalu melanjutkan, malam dua saudara berkunjung, entah ada urusan apa sastrawan berbaju biru itu tersenyum, Saudara adalah naga di antara manusia, sudah lama ku ingin berkenalan denganmu, sayang tak ada kesempatan. Maka terpaksa ku gunakan care ini untuk berjumpa denganmu, perlahan dia berjongkok dan memungut sesuatu dari tanah. Kobun berkerut kening, cepat ia meraih ke depan, berusaha merampasnya lebih dulu. Siapa tahu di tengah gelap tertawa sastrawan berbaju biru itu sudah menyurut mundur, sementara di tangannya telah bertambah dengan dua bilah pedang kecil berwarna emas yang bentuknya serupa. Kobun agak terlambat turun tangan sehingga benda miliknya keburu dipungut lawan, dia menjadi terkesiap. Cepat betul gerak tubuh orang ini. Demikian pikirnya. Ketika ia angkat kepalanya, tertampak olehnya sastrawan berbaju biru itu sedang mempermainkan kedua bilah pedang emas tadi, sambil tersenyum lalu berkata, Eh HM, ternyata serupa benar. Tapi segera sastrawan itu berseru tertahan lagi sambil membaca dengan lirih, dengan darah membayar darah, dengan darah membayar darah titik salah satu di antara kedua bilah pedang emas tersebut lantas diangsurkan kehadapan Kobun, katanya, pedang ini milik saudara. Hahaha, kalau di atasnya tak ada tulisan, miscaya sulit bagiku untuk memberdakan di bawah sinar rembulan tampak wajah Kobun yang dingin kaku tanpa emosi. Dengan termangu dia mengawasi pedang emas di tangan orang, sampai lama ia baru mendengarkan. Kepala dan tertawa nyaring, Hahaha, saudara ini Kim Kiam Tai Hiap yang sudah lama termashur di dunia persilatan itu. Sudah lama ku dengar nama besarmu, tak nyana hari ini bisa berjumpa. Perlahan dia menjepit dagang pedang itu dengan dua jari. Meski senyuman masih menghiasi wajah mereka berdua, tapi kedua pihak tampaknya berniat mengadu kekuatan. Masing-masing pihak telah menghimpun segenap tenaga dalam pada jari tangan. Dalam waktu singkat, pedang kecil berwarna emas yang panjangnya cuma belasan senti itu tertarik oleh jari tangan mereka sehingga mulur, makin lama semakin panjang. Tiba-tiba sastrawan berbaju biru itu bergelak tertawa sambil menarik kembali tangannya. Dengan tersenyum tatanya, tak heran dalam dunia persilatan tersiar berita yang mengatakan ilmu silat Kim Kiam Tai Hiap makin lama semakin hebat. Kera kerjanya pun makin lama semakin misterius. Rupanya semua itu adalah buah karya saudara. Meski aku tak ada niat membonceng jasamu itu, tapi lantaran orang bilang begitu, terpaksa aku pun menerimanya. Dengan pandangan hambar, kau pun memandang sekejap pedang emas yang telah berubah menjadi sepotong tongkat pendek itu. Lalu katanya dingin, sebenarnya aku lagi heran mengapa di kota kecil ini bisa muncul seorang jago selihai ini. Sekarang baru ku ketahui engkau inilah Kim Kiam Tai Hiap. Mungkin lantaran Anda dengar bahwa di dunia persilatan telah beredar barang palsu, maka kau datang kemari untuk melakukan penyelidikan, tangannya mendadak diayunkan ke depan, pedang yang dipegangnya segera meluncur dan menancap di atas tanah. Yang tertinggal hanya gagang pedang yang masih bergetar tiada hentinya di permukaan tanah. Sastrawan berbaju biru itu hanya melirik sekejap tanpa berubah senyuman yang menghiasi bibirnya, katanya, ucapan saudara keliru besar. Bahwasannya dengan pedang emas Anda telah melakukan kebajikan dan kemuliaan dalam dunia kangong, semua yang kau lakukan merupakan apa yang sanggup ku lakukan selama ini. Justru aku malah berharap bisa muncul beberapa barang palsu lagi seperti saudara. Dengan begitu keadilan dan kebenaran dalam dunia persilatan dapat semakin ditegakkan titik. Agak merah wajah kobun, pikirnya, orang bilang Kim Kiam Tai Hiyap adalah seorang gagah dan berjiwa luhur. Setelah berjumpa hari ini dapat diketahui nama besarnya memang bukan nama kosong belaka. Bukan saja aku telah mencatut namanya, sekarang pun mengejeknya, tapi kenyataannya dia tidak marah. Sebaliknya malahan bersikap sebaik ini kepada ku berpikir sampai di sini, tanpa terasa timbul perasaan simpatiknya terhadap sastrawan berbaju biru itu. Perlu diketahui, sejak kecil ia sudah hidup sengsara dengan beban dalam hati. Sedang musuh besarnya rata-rata adalah jagoan pedang yang paling top di dunia persilatan dewasa ini. Dengan kaki tangan yang tersebar luas di mana-mana, dia tahu meski dirinya secara kebetulan mendapatkan penemuan aneh yang sukar diperoleh orang lain, namun bila hendak digunakan untuk membalas dendam tetap bukan sesuatu yang gampang. Oleh karena itu kera kerjanya sehari-hari selalu berhati-hati, kuatir jejaknya ketahuan orang hingga persoalannya terbongkar. Padahal dia seorang yang peramah, tapi karena pelbagai alasan membuat dia mesti waspadat terhadap setiap orang. Tak heran kalau sikapnya terhadap sastrawan berbaju biru ini pun kurang simpatik. Sastrawan berbaju biru itu terus-menerus mengawasi wajahnya dengan sorot metu yang tajam, di bawah sinar rembulan wajahnya kelihatan tanpa emosi, tapi sebenarnya hatinya tidak tenang. Ketika sorot metu mereka kembali bertemu, diam-diam kobun menghela napas panjang, katanya kemudian, aku mempunyai asal-usul yang menyedihkan, banyak hal tak bisa ku ceritakan. Bila ku ganggu dirimu, harap sudi memaafkan titik setelah berhenti sebentar, katanya lagi, saudara adalah seorang lelaki sejati, seorang kesatria tulen, bila engkau tidak menolak untuk berkenalan denganku, hal ini merupakan penghormatan bagiku, di kemudian hari bila ada jodoh, masih ingin ku mohon petunjukmu, maksud perkataannya cukup jelas, yakni dia hendak mohon diri. Tapi sastrawan berbaju biru itu seakan-akan sama sekali tidak paham maksud perkataannya, dia malah tertawa terbahak-bahak. Hahaha, namaku Hang Cheng, Shito Anbok, sampai sekarang aku pun belum tanya nama Anda yang terhormat. Kobung menarik muka dan siap berlalu dari situ, sepatah kata pun tidak menjawab. Karuan air muka sastrawan berbaju biru itu agak berubah, pikirnya, dengan maksud baik aku ingin berkenalan, mengapa jual mahal sudah barang tentu dia tak tahu asal usul kobun merupakan suatu rahasia besar, bila ada orang bertanya namanya hal itu justru merupakan pantangan yang paling besar. Berpikir demikian, ia lantas mendengus, mendadak ia melompat ke depan kobun, tangannya terentang mengelangi jalan perginya. Kembali kobun menarik muka seraya berkata dengan dingin, Saudara, apa maksud tujuanmu si sastrawan berbaju biru alias Tuan Bok Hang Cheng berkerut kening, kemudian tertawa terbahak-bahak. Hahaha, katakan siapa nama saudara? Mengapa kau bersikap begini kepadaku? Apakah diriku tidak memadai menjadi sahabatmu? Meskipun senyuman masih menghiasi ujung bibirnya, namun nada suaranya jelas tidak sungkan lagi. Pucat wajah kobun, sebentar lagi wajahnya berubah menjadi merah lalu dari merah berubah pucat pula. Agaknya dia sedang berusaha keras mengendalikan hawa amarahnya. Dengan saudara, aku bukan sanak bukan kadang, kita pun tidak terikat oleh perselisihan apapun, boleh digelang kita tak pernah saling mengenal. Mengapa saudara mesti menyelidiki nama dan asal usulku setelah berhenti sebentar dan tertawa dingin, lalu kobun menyambung, apalagi meski aku mempergunakan pedang emas sebagai senjata rahasia, tapi belum pernah mencatut nama Kim Kiam Tai Hiap. Apakah di kolong langit hanya kau saja yang boleh mempergunakan pedang emas sebagai senjata rahasia Toan Bok Hong Cheng tertegun, kemudian tertawa dan menjawab, benar, benar, setiap orang memang berhak mempergunakan pedang emas. Benda itu bukan monopoli Toan Bok Hong Cheng seorang, hanya saja. Senyum yang semula menghias bibirnya kini lenyap tak berbekas, lanjutnya pula, istilah barang palsu tadi juga muncul dari mulut saudara sendiri, aku tidak pernah menyebut demikian, ucapan orang membuat kobun tertegun, untuk sesaat lamanya ia tak sanggup bicara. Terdengar Kim Kiam Hiap Toan Bok Hong Cheng itu menyambung lebih jauh, bila ku bilang tiada hubungan apa-apa denganku, hal ini pun tidak ku setujui sepenuhnya, memang ada hubungan apa antara kau dan aku mentak kobun, apakah kau titik belum lanjut perkataannya? Tuan Bok Hong Cheng telah menukas dengan tertawa, saudara, tahukah kau bahwa harta karun Sam Chai Pocong yang telah kau angkat dari dasar telaga itu sesungguhnya adalah harta benda miliku air mukak kobun berubah hebat, dia menyurut mundur tiga langkah, kemudian sambil menuding serunya, sebenarnya siapa kau, kenapa bisa tahu? Tiba-tiba ia berganti nada dan berseru, siapa yang telah mengambil Sam Chai Pocong, apakah kau menyaksikan sendiri aku yang mengambilnya tentu saja, sahut Toan Bok Hong Cheng dengan tertawa, dengan metu kepala sendiri ku saksikan saudara mengambil harta karun Sam Chai Pocong tersebut, dia lantas merogoh saku dan mengeluarkan secari kertas tipis terbuat dari kulit kambing. Mungkin lantaran usianya sudah kelewatulah maka warnanya telah berubah menjadi kuning. Tuan Bok Hong Cheng membentangkan kertas kulit kambing itu dan diangsurkan ke hadapan kobun, kemudian katanya lagi, benda apakah ini, tentunya saudara pernah melihatnya bukan? Melihat benda yang dibentangkan di depan matanya itu, air muka kobun berubah hebat. Lama sekali dia termenung tanpa menjawab. Tuan Bok Hong Cheng tersenyum. Sambil melipat kembali kertas kulit itu, ujarnya lagi, inilah peta rahasia harta karun Sam Chai. Sewaktu aku mendapatkannya mungkin jauh sebelum saudara memperolehnya. Cuma sayang waktu itu aku sedang tekun belajar silat sehingga tak mungkin memencarkan perhatian mengurus hal tersebut. Kurang lebih setahun yang lalu, waktu itu ilmu silatku telah berhasil, maka harta karun yang sudah berusia ratusan tahun itu mulai ku cari dengan mengikuti petunjuk peta rahasia ini. Kobun menundukan kepala sambil termenung, lalu gumamnya lirih, lebih setahun yang lalu titik mendadak ia melotot dan berkata, mengapa pada waktu itu saudara tidak mengambilnya? Tuan Bok Hong Cheng tertawa terbahak-bahak, Hahaha, waktu itu aku hanya seorang diri, meskipun ada niat mengambil harta karun itu, namun kurang tenaga. Walau telah ku masuki tempat harta karun, terpaksa pulang dengan tangan hampa. Mestinya ingin ku cari beberapa orang pembantu untuk menyelam dan mengambil harta, tapi selama ini aku sudah terbiasa hidup malang melintang seorang diri, untuk mencari pembantu memang gampang, tapi sulit untuk ku laksanakan, bicara sampai di sini, perlahan dia masukkan kertas kulit itu ke saku dan melanjutkan, lagi pula harta Sam Chai Pocong tersebut berada di dasar telaga. Bukan saja orang yang akan mengambilnya harus mahir menyelam dan lagi harus memiliki jiwa pendekar. Selain itu harus tak ada sangkut pautnya dengan keluarga Siau. Bila salah satu saja dari ketiga hal ini tak terpenuhi, tidak nanti ku minta bantuannya untuk mengambil harta karun itu, diam-diam kau bun mengangguk. Perlahan Toan Bok Hang Cheng mengacungkan tiga jari tangannya dan melanjutkan, setelah kupikirkan pulang pergi akhirnya kuputuskan di dunia saat ini hanya Goh Sam Leong, tiga naga dari lima telaga, yang merupakan keturunan Goh Leong Ong, Raja Naga Lima Telaga, Leong Cai Tian saja yang selain mahir menyelam juga liat ilmu silatnya. Semua berjiwa pendekar, tidak kemaruk harta dan merupakan tiga jagoan yang betul-betul jujur. Bila aku bisa minta bantuan ketiga orang ini untuk mengambil harta barulah segala sesuatu akan berjalan lancar, air muka ko bun kembali berubah hebat, katanya dengan suara tertahan. Terima kasih telah menonton! Ada harapan toh hal ini ingin ku coba juga. Ko bun tertawa dingin, sambil bergendong tangan dalam memandang bintang yang bertaburan di langit. Sebaliknya dengan senyum tak senyum Toan Bok Hang Cheng sedang memandangnya, kemudian melanjutkan, setelah bersusah payah, akhirnya aku mendengar bahwa setelah mengasingkan diri, Ngo Oh Sam Leong tinggal di Tiong Heng Tu, sebuah pulau di muara sungai Tiong Kang. Tanpa pikir lagi aku berangkat ke sana. Siapa tahu setiba di pulau Tiong Beng, Ngo Oh Sam Leong telah pergi meninggalkan pulau itu. Hanya dua orang bocah saja yang menunggui pulau itu. Waktu itu aku merasa heran, kalau Ngo Oh Sam Leong sudah mengasingkan diri, mengapa tiba-tiba meninggalkan pulaunya. Waktu ku tanyakan kepada kedua bocah penunggu itu, mula-mula kedua bocah itu tidak mau menjawab. Tapi setelah ku desak lebih lanjut, akhirnya mereka menerangkan apa yang sesungguhnya terjadi. Sesudah berhenti sebentar, dia melanjutkan, menurut ceritanya beberapa hari sebelumnya telah datang seorang pemuda tampan mengajak suhunya berbicara semalam suntuk. Malam itu suhunya lantas pergi bersama pemuda itu. Ku tanya mereka apakah sebelum suhu kalian meninggalkan pesan dia pergi kemana? Kedua bocah itu saling pandang. Tampaknya enggan bicara, maka aku pun berkata bahwa aku sudah bersahabat puluhan tahun dengan gurunya. Kedatanganku ini lantaran ada urusan penting. Bila dia bicara terus terang pasti suhunya tak akan marah. Mendengar sampai di sini, kau pun tertawa dingin, hektometer, tak kusangka, selain lihai dalam ilmu silat, kau pun pandai bersilat lidah. Coba orang lain, mungkin kedua bocah itu tak mau bicara apa-apa, selesai berkata dia mendengus pula dan memandang ke langit. Tuan Bok Hang Cheng sebaliknya seakan-akan tidak tahu sindirannya, katanya sambil tertawa, terima kasih atas pujianmu, kau pun mendengus dan tidak menggubrisnya. Terdengar Tuan Bok Hang Cheng berkata lagi, waktu itu kedua bocah itu mengamati diriku beberapa kejap kemudian baru berkata, sebelum pergi suhu membawa serta pakaian menyelam yang sudah lama tak pernah dijamah, katanya hendak ke Hong Tik Oh, paling cepat satu bulan dan paling lambat tiga bulan pasti akan kembali. Bila Tuan ada urusan penting hendak menunggu kedatangannya, silakan tunggu saja di sini, mendengar perkataan itu, aku terperanjat. Kupikir jangan-jangan mereka telah diundang orang untuk mencari harta karun itu. Tapi aku pura-pura menulak, tidak, tidak usah aku lantas meninggalkan mereka. Kudengar kedua bocah itu berteriak dari belakang, mengapa Tuan tidak minum teh dulu meski aku suka pada kedua bocah itu, tapi lantaran buru-buru harus mengurus harta karun Sam Chai Pocong terpaksa aku tidak menghiraukan mereka lagi dan segera pergi, Kogun masih saja memandang awan di angkasa, lalu tertawa mengejek, tentu saja, kedua bocah itu orang macam apa? Mana mereka setimpal bicara dengan Kim Kiam Tai Hiap? Apapun juga sesungguhnya aku tak bermaksud jahat terhadap dirimu, mengapa saudara menyindirku berulang kali seru Tuan Bok Hang Cheng sambil tertawa? Kogun mendengus dan tidak bicara lagi. Tuan Bok Hang Cheng lantas melanjutkan ceritanya, siang dan malam tanpa berhenti aku menuju ke Hong Tik Oh, tempat harta karun itu terpendam. Waktu itu sehari sebelum Tiong Chiu, semua rumah merayakannya dengan gembira. Di tepi telaga pun diliputi suasana musim gugur. Di tengah keheningan malam, tertampak ada tiga-lima bayangan sedang kasak kusuk di tepi telaga yang sepi itu, air muka kobon berubah, sorot matanya mendadak beralih ke wajah Tuan Bok Hang Cheng. Tuan Bok Hang Cheng tidak mengacuhkannya, kembali ceritanya, aku bersembunyi di balik semak-semak yang rimbon lebih kurang tujuh tombak dari tepi telaga. Kulihat di antara mereka ada tiga orang berpakaian selam. Ada lagi seorang pemuda tampan dan seorang meski tak ku kenal, tapi dilihat dari tubuhnya yang kekar dan sinar matanya yang tajam, bisa diketahui dia adalah seorang jago lihai yang bertenaga dalam sempurna. Dalam hati aku berpikir, tiga orang yang berpakaian selam itu pastilah Ngo Sam Leong. Tapi siapakah pemuda lembut itu? Aku tambah heran setelah menyaksikan sikap orang-orang itu terhadap pemuda tersebut sangat menghormat. Aku tidak tahu siapa dan berasal dari manakah pemuda itu sambil berbicara dengan senyum di kulum dia melirik ke arah Kobun berulang kali. Air muka Kobun juga berubah beberapa kali, katanya, jika pemuda itu mengetahui tempat penyimpanan harta karun, sudah barang tentu ia pun memiliki peta rahasia. Padahal Chiang Bunco Susio Lim Pai telah membagi peta itu menjadi tiga bagian dan tidak ditegaskan harta karun akan dimiliki siapa. Itu berarti barang siapa mendapatkannya lebih dulu, dialah yang berhak. Kau sendiri terlambat selangkah, mengapa menyalahkan orang lain? Sedang pemuda itu-itu bisa memiliki peta rahasia, jelas ia pun mempunyai asal-usul tertentu, kenapa kau mesti menyelidikinya terus-menerus? Tuan Bok Hong Cheng tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ucapanmu sungguh cocok dengan pikiranku. Waktu itu aku pun sudah berpendapat demikian. Kalau pemuda itu memiliki peta rahasia, itu berarti kalau dia bukan murid Siow Lim Pai pastilah ahli waris Herian Koyan, tokoh sakti yang termasur itu titik kalau begitu saudara berasal dari Butong Pai Tukas Kobun dengan kening berkerut. Segera pula ia menyadari duduknya perkara, pikirnya, pantas Ching Hang Kiam Chu Peih dari Butong Pai tadi tidak menunjukkan reaksi apapun ketika para jago lain sama panik, pasti dia diberitahu oleh Kim Kiam Hiap bahwa harta karun itu telah diambil. Maka bakit siang jin dari Siow Lim Pai pun tanpa banyak bicara segera angkat kaki. Dalam pada itu, Tuan Bok Hang Cheng lantas tertawa terbahak-bahak, saudara memang bermata tajam. Betul, aku memang berasal dari Butong Pai, tergerak lagi hati Kobun, ia berpikir pula, sejak pek locong sumati, Butong Pai kekurangan orang pintar. Setauku, kung fu jago paling tangguh dari Butong Pai dewasa ini, Ching Hang Kiam Chu Peih pun tidak terlalu tinggi. Aneh juga, kenapa Tuan Bok Hang Cheng ini memiliki ilmu kepandaian sedemikian lihaainya sementara dia memikirkan persoalan itu, Tuan Bok Hang Cheng telah melanjutkan kisahnya. Walaupun pikiran ku terus bekerja, mataku mengawasi pula kelima orang itu. Ku dengar mereka sedang berbicara dengan suara lirih, ku dengar pemuda lembut itu lagi tertawa, kalau begitu, aku mesti merepotkan saudara liang titik. Ketiga orang berpakaian selam itu menjawab, tidak berani, saudara membawa perintah dari ayah kami, sekalipun mengharuskan kami bertiga terjun ke lautan api pun kami tak akan membantah seraya berkata dia menerima beberapa utas tali dari rekannya dan terjun ke dalam air. Rupanya ketiga orang itu benar-benar adalah Goh Sam Leong yang termashur itu. Sedemikian lihainya mereka, sampai waktu terjumpah pun air tidak nampak berbuih, setelah berhenti sebentar, dia melanjutkan, di samping kagum atas kelihayan ilmu menyelam ketiga bersaudara keluarga Leong, aku pun merasa heran Goh Leongong Leong Chaitian, Leong Loyacu yang sudah lenyap dari dunia persilatan semenjak 20 tahun yang lalu dan tak seorang pun tahu di mana dia berada, tapi pemuda yang masih muda belia itu mengapa bisa tahu orang tua itu, bahkan membawa pula tanda pengenalnya sehingga ketiga Leong bersaudara bersedia mengikutinya. Dengan segera aku sadar jangan-jangan apa yang dibicarakan pemuda itu dengan Gerol Sam Leong seperti apa yang dituturkan kedua bocah penunggu pulau adalah urusan keadaan Leong Loyam Pua belakangan ini sehingga membuat ketiga Leong bersaudara itu sebentar tertawa sebentar menangis, hektometer kobun mendengus. Tak heran saudara dapat menjagoi dunia persilatan. Setelah berjumpa hari ini baru ku ketahui engkau memang amat cerdik. Segala persolan apapun tak dapat lolos dari pengamatanmu, tidak berani, tidak berani, seru Toan Bok Hang Cheng sambil tertawa. Saudara terlalu memuji diriku, padahal waktu itu aku juga merasa bingung. Kuliat pemuda dan lelaki itu masing-masing memegang ujung seutas tali dan berdiri di tepi telaga kemudian tangan mereka terangkat sambil mundur belasan tombak ke belakang. Aku terkejut, kuatir tempat persembunyianku ketawan. Siapa tahu sebelum tiba di bawah pohon, tangan mereka terangkat lagi ke atas. Air terpercik kemana-mana dan muncul empat buah peti. Cepat mereka melompat maju. Dengan cekatan mereka menarik keempat peti tersebut dan diseret ke atas tanah, saat itulah baru ku tahu, si lelaki itu meski nampaknya berilmu tinggi, sesungguhnya kepandayan anak muda itu jauh melebih kepandayannya. Kembali sorot matanya beralih ke wajah kobun, lalu tersenyum penuh arti, tak seberapa lama, mereka telah menaikan belasan buah peti yang nampaknya berat. Ngkoh Sam Leong pun melompat ke permukaan air. Dari lelaki kekar itu mereka menerima sebotol arak dan cepat diminum beberapa ceguk, kemudian sambil tertawa mereka berkata, sungguh beruntung kami dapat menyelesaikan tugas, sedang si pemuda pun buru-buru menjura dan mengucapkan terima kasih, kemudian dia membuka peti dan memandangnya sekejap. Waktu itu meski aku berada lebih kurang sepuluh tombak jauhnya dari tempat mereka, namun lamat-lamat dapat kulihat mimik wajahnya. Meski tersembul senyumannya namun bukan senyuman kegirangan. Tanpa terasa ku kagumi pemuda itu. Nyata dia bukan sembelarangan orang, ia memandang sekejap ke wajah kobun, kemudian melanjutkan, setelah melirik sekejap, pemuda itu membisikkan sesuatu kepada lelaki rekannya. Meski aku sudah memasang telinga tetap tak dapat ku dengar apapun. Tiba-tiba lelaki itu bersuit nyaring. Dari empat penjuru sekeliling tepi telaga segera bermunculan tujuh-delapan lelaki kekaryang masing-masing membawa sebuah karung goni. Diam-diam aku bersyukur. Coba kalau aku kurang hati-hati, miscaya jejakku sudah ketahuan orang, kobun tersenyum, tukasnya, bicara tentang kepandaian silat, sekalipun kepandaian lelaki itu sepuluh kali lipat pun jangan harap akan bisa menemukan jejakmu, Tuan Bok Hang Cheng tertawa, kembali mereka beradu pandang dan masing-masing sama menunjukkan pengertian yang mendalam. Hanya saja kobun juga was-was dalam pandangan itu seakan-akan kuatir rahasianya akan diketahui oleh Kim Kiam Hiap. Sambil tersenyum Tuan Bok Hang Cheng berkata pula, setelah melompat keluar, kawanan lelaki berpakaian ringkas itu berdiri dengan tangan lurus ke bawah. Pemuda itu memberi tanda, segera mereka membongkar seluruh isi peti itu ke dalam karung. Dari jauh kulihat isi peti itu gemerlapan, ternyata semuanya berisikan emas intan dan mutu manikam yang tak ternilai harganya, dalam waktu singkat, belasan peti itu sudah tinggal peti kosong saja dan segera diserahkan kepada lelaki setengah umur yang cekatan itu. Pemuda itu tersenyum, Lamat-lamat ku dengar dia seperti berkata begini, Saudara liong simpan di tempatmu. Pasti ku datang. Semua ini berkat bantuanmu lelaki itu memberi hormat, lalu mengajak kawanan lelaki lain berlalu. Meski semua lelaki kekar itu membawa sekarung barang yang berat, namun langkah mereka sangat gesit, jelas kepandayan mereka tidak rendah. Kemudian, apakah diam-diam kau menguntitnya selakobun dengan kening berkerut? Toan Bok Hang Cheng tersenyum, Sebetulnya aku ingin mengikuti mereka, tapi ketika kualihkan kembali sorot mataku, kulihat mentah dari mana pemuda tadi sudah mendapatkan sebuah peti kecil lagi. Kemudian kulihat dia memasang sesuatu benda di dalam belasan peti kosong tadi. Dari tempat jauh aku tak bisa melihat jelas, tapi ku tahu benda itu sebangsa alat jebakan dan sebagainya. Dia bekerja tiada hentinya. Tak lama kemudian dia berbangkit dan bergelak tertawa, dengan darah membayar darah. Kini kalian pun boleh merasakan bagaimana rasanya disergap orang secara licik setelah berhenti sejenak, dia menambahkan cuma, aku mesti merepotkan saudara Leong lagi. Setelah mengambil napas panjang, dia menyambung pula, beberapa patah kata itu diutarakan dengan nyaring, maka aku bisa mendengarnya dengan jelas. Kulihat Ngerowoh Sameliong tertawa bersama Seraya berkata, kenapa engka sungkan-sungkan, bila dibutuhkan tenaga kami katakan saja secara langsung, selesai berkata, seorang membawa sebuah peti dan mencebur lagi ke dalam air, sedang pemuda itu sambil menggendong tangan memandang angkasa Seraya bergumam, cuma sekali ini dia bergumam lirih hingga tak sepatah katapun ku dengar, kubun tertawa dingin. Dia berjongkok dan mencabut pedang emas yang menancap di tanah. Pedang tersebut masih berbentuk lempengan yang panjang. Toan Bok Hang Cheng melirik sekejap pemuda itu kemudian melanjutkan, tak seberapa lama kemudian, Ngerow Sameliong telah menceburkan kembali belasan peti besi itu ke dalam air. Kukira urusan bakal selesai sampai di situ, siapa tahu pemuda itu lantas mengeluarkan selembar kertas kulit. Sekilas pandang saja ku tahu itulah peta rahasia harta karun. Aku heran dan tak tahu hendak dia pakan peta tersebut dibuat jadi lipatan kecil, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah peti kecil berwarna emas, lalu katanya kepada Ngerow Sameliong, jangan kalian kira kertas ini benda tak berguna. Ini merupakan umpan yang amat berharga, apalagi jika tulang ini sampai ditemukan anjing-anjing yang sedang kelaparan. Hehehe, waktu itu kita akan mendapat tontonan menarik titik mencorong sinar matukobun, katanya sambil tertawa dingin, rupanya segala sesuatunya dapat kau dengar dengan amat jelas, Tuan Bok Hang Cheng terbahak-bahak, hahaha, bukan cuma ku dengar jelas, bahkan ku saksikan pula dengan jelas, kobun mendelik, dengusnya, dulu terdapat seorang yang amat pintar, persoalan apapun di dunia tak bisa mengelabungi dia. Ia sendiri amat bangga, siapa tahu malaikat menganggap apa yang didengarnya dan apa yang dilihatnya sudah kelewat banyak, apa yang dipikirnya pun kelewat banyak, maka dia dijadikan seorang yang bodoh, teli dan bisu. Sebaliknya orang yang lebih pintar daripadanya meski apa yang didengar dan dililatnya lebih banyak, namun tidak banyak bicara. Akhirnya orang itu malah bisa hidup aman sentosa sampai akhir hayat, sorot matanya beralih ke wajah Tuan Bok Hang Cheng, lanjutnya dengan suara dingin, Saudara, tahukah kau kiasan cerita tersebut Tuan Bok Hang Cheng mendengarkan kepala dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, cerita itu memang menarik sekali, umpama diriku, walaupun ku tahu pemuda itu menjadikan petara khasya harta karun itu sebagai umpan dan jatuh ke tangan anggota Kaipang, tapi entah apa yang dilakukan kemudian ternyata Tijiu Sian Wan pun mengetahui berita ini. Sehingga dia membunuh murid Kaipang itu, lalu secara diam-diam ia mengabarkan kepada keluarga Siau, pihak Siau Lim Pai dan Kiong Sin Leng Liong dari Kaipang dengan mengatakan petara khasya itu telah jatuh ke tangan Tijiu Sian Wan. Setelah berhenti sebentar dan mengawasi ke sekeliling tempat itu, dia melanjutkan, selain itu aku pun tahu sebabnya pemuda tersebut berbuat demikian adalah karena dia dendam pada lengcoa Maokau, maka sengaja dia menghasut umat persilatan agar bersama-sama memusuhinya. Sehebat-hebatnya Maokau dengan komplotannya jangan harap sanggup menghadapi kekuatan umum dunia persilatan. Tuan Kobun mendengus dan berkata, tentunya kau pun tahu bahwa pemuda tersebut ialah diriku, benar belum lenyap suara orang serentak Kobun membentak sambil menerjang maju, cahaya emas berkelebat, langsung dia menusuk dada Tuan Bok Hang Cheng. Siapakah sebenarnya kau? Apa sangkut prautmu dengan orang Shimao itu bentak Kobun? Walaupun ancaman itu sudah berada di atas jalan darah Jisuan Hiap di dadanya, namun Tuan Bok Hang Cheng tidak berkelit. Dia malah mendengarkan kepala sambil tertawa keras. Kobun tertegun, mendadak ia tarik kembali serangannya sambil tetap menggetarkan pedangnya. Cahaya emas segera menyelimuti sekitar jalan darah penting di tubuh orang, namun tidak melukainya. Persoalan ini sedikit pun tidak lucu, bentak Kobun, bila kau berani tertawa lagi belum habis ucapannya, Tuan Bok Hang Cheng telah menghentikan suara tertawanya dan mendengus, aku tertawa karena melihat wajahmu mirip orang pintar, tak taunya pertanyaan yang kau ajukan ternyata sangat bodoh baru saja Kobun tertegun, segera orang itu menyambung pula, apakah kau tahu musuh lengco ama okau yang paling besar saat ini adalah diriku? Apakah kau tahu Tiso An Chu Kimo mampus di tangan siapa? Jika aku mempunyai hubungan dengan lengco ama okau, apakah saat ini kau bisa bermesraan dengan putri kesayangannya yang cantik? Jelitampak bida dari kayangan itu selesai berkata, kembali ia tertawa terbahak-bahak. Seketika berkecamut pelbagai pikiran dalam benak Kobun, pelahan pedang emas pun diturunkan ke bawah. Kembali Toan Bok Hang Cheng berhenti tertawa, ia menatap wajah Kobun lekat-lekat, lalu berkata pula, sejak mengintip saudara dari tepi telaga tempoh hari, diam-diam aku merasa kagum bercampur heran terhadap kemampuan saudara, maka beberapa hari belakangan ini setiap saat aku selalu memperhatikan gerak-gerikmu. Kulihat meski usia saudara masih muda, namun kera kerjamu amat cermat, bahkan manusia licik macam lengco ama okau pun kena kau kibuli. Bahkan kulihat kau pun amat dendam kepadanya, sehingga apa yang kau gunakan hampir semuanya menirukan apa yang pernah dialakukan, meski dalam beberapa hal kau lebih kejam. Aku pun melihat semua perbuatan dan tindakan yang kau lakukan tak ada yang menyimpang dari keadilan. Meski aku jarang bergaul, tapi terhadap saudara, aku ingin bersahabat dengan sesungguh hati. Maka bila kau sangka aku mempunyai maksud lain, sungguh hal ini membuat aku kecewa sekali, kau pun mendongakan kepala dan menaptapnya, ia lihat sorot metel, Tuan Bok Hong Cheng menampilkan kegagahan yang mengagumkan, ini membuat hatinya menyesal. Setelah menghela nafas, katanya kemudian, aku memang mempunyai dendam kesumat sedalam lautan pada maok kau, sekalipun ku cincang lia juga belum bisa melampiaskan rasa benciku. Oleh karena itu seperti apa yang kau katakan, dalam banyak hal mungkin tindakanku agak licik dan kejam. Ia berhenti sebentar, sinar matanya memancarkan rasa benci yang tebal. Kejadian tragis masa lampau seakan-akan terbayang kembali dalam benaknya. Setelah termenung sejenak, kembali ia berkata, bukannya aku tak ingin berterus terang kepadamu, sesungguhnya berhubung masalah ini menyangkut sebab dan akibat yang luas. Masalahnya sendiri pun amat ruwet, ku harap K.E.U. memaklumi dan tidak menyalahkan diriku. Malam ini ku datang mengganggu, sebetulnya dikarenakan suatu persoalan, Tuan Bok Hang Cheng dengan tertawa. Asal ku tahu, tentu akan ku katakan, meski selama beberapa hari ini aku telah banyak memahami saudara, namun masih ada satu hal yang membuat aku tidak mengerti. Ku mohon suka kau jelaskan kepadaku, sesudah berhenti sejenak, dia melanjutkan, ku duga peta rahasia milikmu pasti hasil pemberian herian koyan. Ku lihat kau pun mempunyai hubungan yang luar biasa dengan gergauh liongong liong locai empuwe. Bahkan ku lihat sistem senjata rahasia yang saudara pasang dalam peti besi itu, jelas mirip sekali dengan sistem alat jebakan yang sering dipergunakan oleh Seng Jiusian Seng pada puluhan tahun lampau. Padahal kedua orang lociampuwe itu sudah lama lenyap. Entah kera bagaimana saudara bisa mendapatkan warisan ketiga orang lociampuwe itu sekaligus kobun tersenyum, ketiga orang lociampuwe itu sama-sama mengasingkan diri di sebuah pulau terpencil di luar lautan. Berkat jerih payah ketiga lociampuwe itulah aku dapat tumbuh menjadi manusia, aha, pantas semudah ini Anda sudah menguasai ilmu silat begini liai, rupanya engkau adalah murid ketiga orang lociampuwe tersebut, ucap Tok Anbok Hang Cheng sambil tertawa. Aku pun ingin mengajukan suatu pertanyaan kepada saudara, kata kobun dengan tertawa. Hahaha, asal aku tahu, pasti akan kukatakan, sahut Hang Cheng. Tolong tanya, saudara ini murid totiang yang mana dalam Butong Pai sebenarnya aku hanya seorang pelajar yang gemar mengumpulkan buku kuno. Bahkan risalah-risalah yang tak lengkap pun suku kukumpulkan. Suatu ketika aku menemukan kitab pusaka peninggalan seorang lociampuwe perguruan Butong Pai, peta rahasia itu kutemukan terselit dalam kitab tadi, hahaha, pantas kau hebat, kobun tergelak. Ketika ia mendungakan kepala, dilihatnya Tok Anbok Hang Cheng sedang termenung seperti lagi mengenang sesuatu, dia lantas berpikir, jangan-jangan orang ini pun mempunyai kenangan masa lalu yang getir. Tiba-tiba terdengar Tok Anbok Hang Cheng menghela nafas panjang, lalu berkata, 17 tahun yang lalu aku terhitung seorang sastrawan Rudin. Suatu waktu aku berpesiar dan kebetulan memergoki sekawanan penyamun mengadang suatu rombongan pengawal barang dari Chengwi Piao Kiok yang berasal sekota denganku. Tanpa bicara mereka merampok barang kawalan tersebut dan melemparkan uang rampokan ke jalan raya. Selagi aku tercengang tiba-tiba muncul seorang Tojin berpedang dan bertanya kepadaku apakah ingin belajar ilmu dan beliau mau menerimaku sebagai murid. Kulihat Tojin itu berasal serombongan dengan kawanan penyamun itu. Dengan sendirinya permintaannya ku tolak, setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, kemudian aku baru tahu kawanan bandit itu dipimpin oleh Leng Chow Amao Kau. Maka setelah tamat belajar kung fu, aku pun mulai turun tangan membegal setiap barang kawalan perusahaan pengangkutan yang ada hubungannya dengan orang Chow Mao itu. Ia mendungakan kepala dan tergelak, lalu menyambung, ini namanya dengan cara yang sama kita bayar kembali kepada mereka, kedua orang itu saling bertatap pandang lalu bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak. Rasa curiga yang semula menyelimuti benak kobun terhadap Kim Kiam Hia pun kini tersapu bersih. Sejak kecil hingga dewasa, waktu paling gembira yang pernah dialaminya sebagian besar dilewatkan di pulau terpencil yang luasnya hanya beberapa ratus li saja. Orang yang bergaul dengannya kalau bukan guru tentu angkatan tuanya. Meski semua tokoh persilatan yang berdiam di pulau itu menyayanginya, tapi oleh karena perbedaan usia yang menyolok, apalagi mereka sudah bosan dengan urusan duniawi, kehidupan selama berpuluh tahun di pulau terpencil itu membuat mereka hidup hambar. Maka walaupun mereka sayang kepada kobun, tak pernah rasa sayang tersebut diperlihatkan pada wajahnya. Oleh karena itulah sejak kecil boleh dibilang kobun belum pernah merasakan hangatnya persahabatan. Ditambah lagi cita-citanya adalah untuk membalas dendam, hal ini membuat jiwanya serba terkekang. Tapi sekarang, setelah dapat berbincang-bincang dengan Toan Bok Hang Cheng secara santai dan riang, lambat laun dia mulai merasakan makna sesungguhnya dari kata persahabatan tersebut. Perasaan semacam ini belum pernah dirasakan sebelumnya. Di tengah embusan angin yang menggoyangkan dedaunan, kedua orang itu berjalan berdampingan dengan riangnya. Tiba-tiba Toan Bok Hang Cheng berkata, kini Fajar telah menyingsing. Walaupun aku ingin berbincang lebih lama lagi dengan saudara, tapi sayang ku tahu saudara pun tak dapat berdiam lama di sini. Untung waktu selanjutnya masih panjang. Kesempatan buat bersuapun masih banyak. Asal saudara tidak keberatan, setiap waktu aku dapat mengunjungimu, cuma setelah menghela nafas, dia melanjutkan, bila saudara bercita-cita membalas gendam, kau harus lebih huas pada lagi. Ketahuilah, Leng Chow Amao kau adalah seorang licik dan licin. Meski di luar dia seperti tidak menaruh curiga kepadamu, tapi belum tentu demikian halnya di dalam hati. Saudara gagah dan tampan, namun sejak dulu hingga sekarang, banyak kesatria yang terjerumus karena cinta. Maka aku pun berharap saudara dapat menimbang secara bijaksana dalam hal bercinta, terkesiap kobun mendengar ucapan itu, serunya kemudian dengan sungguh-sungguh, nasihat saudara takanku lupakan, tanpa terasa ia terbayang akan nasib ayahnya dan sikling, bukankah mereka pun korban cinta akibatnya yang satu mati muda dan yang lain hidup sengsara. Diam-diam ia menghela nafas panjang, dilihatnya sorot metu, Tuan Bok Hang Cheng memancarkan sinar kejujuran. Tanpa terasa digenggamnya tangan pemuda itu erat-erat sebelum berpisah. Rembulan sudah terbenam, cahaya bintang semakin pudar, berdiri di tengah embusan angin pagi, dengan termangu-mangu kobun mengawasi bayangan punggung Tuan Bok Hang Cheng. Ia merasa orang itu bagaikan seekor naga sakti yang pergi datang sukar diraba, terutama apa yang diucapkannya sebelum pergi itu telah menggugah perasaannya. Sambil mendengarkan kepala memandang angkasa, ia bergumam sedih, Syusu koma wahai Syusu walaupun namamu Syusu, permusuhan disudahi, namun sakit hati ayah tak boleh diabaikan. Akan tetapi dapatkah kau lupakan ibumu yang telah memeliharamu serta tujuannya memberi nama tersebut kepadamu? Bila kau bunuh musuhmu, apakah hal ini tak akan menyedihkan ibu? Dan bila tidak kau balas dendam, apakah kau punya muka untuk bertemu dengan arwah ayahmu di alam baka setelah menghela nafas panjang, gumamnya pula dengan sedih, Oh Tian, berilah petunjuk apa yang mesti kulakukan. Oh ayahku tahu betapa dalamnya cintamu kedada ibu, tapi demi engkau, terpaksa ku bikin ibu bersedih hati titik. Ia mengentak kaki beberapa kali, lalu melanjutkan, Aku tak peduli manusia macam apakah dirimu, tapi ku tahu engkau seorang tua yang jujur dan lurus. Engkau tak mungkin melakukan perbuatan rendah. Siapapun yang membunuh engkau, tetap akan ku balaskan dendam bagimu, sekalipun-sekalipun orang itu adalah saudara kandung ibu sendiri, Fajar sudah menyingsing, buru-buru dia balik ke kota. Sudah bulat tekadnya, persoalan macam apapun takkan mempengaruhi dan mengubah tekadnya yang diucapkan sebelum meninggalkan pulau Harian Kotul, yakni membalas dendam. Mungkin dia tak akan membunuh Leng Chua Maokau dengan tangan sendiri, akan tetapi dia akan membuat gembong dunia persilatan yang termasur itu mati dalam perangkap yang akan diaturnya. Siu Su, inilah nama asli pemuda Kobun, dia putra Siu Tok yang menjadi korban keganasan Maokau, kira bagaimana dia akan menuntut balas? Siapa pula sesungguhnya pemuda Toan Bo Hang Cheng? Terima kasih. Terima kasih.